Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Alihmoni Putra Kali ini saya memberikan informasi Soal pemeliharaan kendaraan Atau maintenance yang dapat dilakukan Langsung oleh pemilik Atau pengguna kendaraan Ini adalah hal simple yang harus Kita lakukan selama Pemeliharaan atau penggunaan Kendaraan Oke item item apa aja Itu akan saya sampaikan Yang pertama itu adalah Ini adalah tabung Pendingin mesin Nah ini Itu tabung pendingin mesin tuh Arahnya dari ini radiator Nah tabung pendingin mesin ini Isinya air radiator Nah itu ada levelnya juga Levelnya itu ini agak kurang ya Ini ada levelnya Ini yang atas ini max yang ini loh Dia harus di tengah-tengah sini ya Oke Itu adalah untuk tabung Pendingin mesin Lanjut untuk nomor 2 Itu adalah tabung minyak rem Nah mana sih tabung minyak rem Tabung minyak rem itu ini Ini Nah pemeliharaan atau pemeriksaannya Yang sederhana itu bisa dilihat ini Ini ada ukurannya Ini ada max ini ada min Nah yang bagus itu ya Di tengah-tengah sinilah Jadi cukup untuk ini Jangan lupa Itu adalah tadi kita ngecek Kuantiti atau banyaknya Jangan lupa juga cek kualitasnya Cek kualitasnya Kualitasnya di cek Ini di cek Apa masih layak apa enggak Itu biasanya Warna nya kalau sudah tidak layak Itu bakal menghitam Ini untuk minyak rem Lanjut Yang ketiga Itu adalah Tabung cairan kopling Tabung cairan kopling itu yang mana? Nah ini Ini adalah tabung cairan kopling Sama Itu ada levelnya juga Ini levelnya Itu ada di max Ada di min Setelah dilihat Banyaknya apa sedikitnya Atau kuantitinya Kita harus juga lihat kualitasnya Kualitasnya itu gampang Tinggal dibuka Levelnya Tuh Lihat kuatnya sudah Kalau yang ini sebagai display Sudah poter sekali Dan wajib diganti Oke Untuk kenyamanan ya Penggunaan dan selamatan Oke lanjut Yang nomor 4 Itu adalah Tabung cairan power steering Tabung cairan power steering itu yang mana? Yang ini Ini adalah tabung cairan Power steering ya Kita ada juga ukurannya Itu ada Depan sini Ada max Ada min Ini Min Mix Setelah kita lihat Kuantitinya Atau banyaknya Kita juga harus lihat Kualitasnya Ini bisa dilihat juga Sini Harusnya sih Warnanya banyak sih Ada yang merah Ada yang hijau Kita harus bersih ya Oke lanjut Ke nomor 5 Itu Kita mengecek level Oli Level Oli itu yang mana? Itu bisa pakai dipstick Nah ini adalah Dipsticknya Nih Nih Nah Nih Nih Ini kita ngecek level Oli Banyak sedikitnya level Oli Itu ada dua titik Nah dua titik Harusnya Bagusnya sih Di tengah-tengah Nanti saya juga jelasin Soal berapa liter sih Banyaknya nanti di video selanjutnya Oke Ini adalah Untuk Lihat simpelnya aja Kita ngecek oleh gimana caranya Cek Ini kuantitinya Kualitas kita sih juga Dengan kita rapat Oke Sebelumnya Bagusnya sih Di lap dulu Baru dimasukkan ya Untuk memastikan level Oli Banyak itu sedikit Kita kembalikan lagi Ini hanya sebagai contoh Dan display Lanjut ke Selanjutnya itu Kenan Itu tutup Oli Tutup Oli Mesin yang mana Nah ini Tutup Oli Mesin itu yang gini Sebenarnya ini ada covernya Cuma covernya Nggak dipasang Ini adalah tutup Olinya Lanjut Yang ketujuh Itu tabung cairan Untuk pembersih Nah tabung cairan Untuk pembersih Tutup wiper Di wiper Nah itu ada cairannya Kalau ada Misalnya Banyak kaca kotor Sekalian wiper Ada airnya Nah Airnya itu kan beresal dari tabung Tabungnya itu Di sebelah mana Tabungnya itu ada di sini Nah ini Ini radiator Ini tabungnya Tabung cairan Pembersih Wiper Ini ada motornya di bawah Dan yang terakhir Ini gak kalah pentingnya Adalah baterai Ini baterai Bagaimana kita mengecek Kondisi baterai Bisa berfungsi lama Atau sebentar Atau baik Atau low Atau baik Bagaimana Nah itu Kita bisa pakai Avo Tester aki Segala macam Biasanya setiap aki Ada Ada buletan di sini Yang menandakan Biru Putih Dan merah Nah itu juga bisa Dijadikan acuan Untuk Bagus Tidaknya baterai Oke Oke Sekian dulu Dan terima kasih Informasi yang saya berikan Semoga informasi Bermanfaat Untuk Pemilihan Pengendaraan Yang bisa dilakukan Oleh pemilik Atau pengguna Pengendaraan Atau ini juga bisa Jadi reversion Untuk sebelum jalan Cek dululah Keadaan mesin itu Oke Ini adalah Di bagian mesin ya Untuk sebelum jalan Cek dulu Bagian-bagian itu Untuk yang lain Masih ada lagi Yang lebih banyak Oke Sekian dulu Dan terima kasih Informasi yang saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Balai Pemangkota